Beli lan menjanji cani dini Tusing kalta yang ninggalin Tiang dini padidian Oh, beli sing lakaran buwin Sanggup yaning hidup tanpa beli Dini tetap setia Maning palintia Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada di Pura Bukit Camplung Tepatnya di Desa Sidan Giyanyar, Bali Karena disini nanti sebentar lagi ada odalannya Dan sekarang kegiatan disini ibu-ibunya sedang untuk metanding Nah untuk pembahasan kali ini Santi mau berbagi tips nih buat truna-truni Atau remaja yang galau-galau ya kan Bagaimana sih kak kalau kita ingin cari jodoh yang direstui Dengan leluhur dan ide petara Nanti Santi bagi tipsnya ya Jangan kemana-mana tetap di channel Santi Dharma Chandra Sook semua Untuk saat ini Santi bersama dengan Dayu Nyang ya Jadi kalau kegiatan di Bali khususnya kalau ada odalan di mana di Pura khususnya. Jadi ada kerjasama atau kerja bakti sama ibu-ibu untuk yang di desa untuk mengerjakan Banten. Karena Banten ini adalah sarana untuk persembahan kita kepada Ida Sang Yang Widiwase dan untuk kepada leluhur atau Ida Betara yang ada melinggih di Pura ini. Baiklah, nanti bersama dengan Dayu Niang nih. Ini tips untuk para remaja. Bagaimana sih kalau pengen jadi istri yang baik untuk yang di versi Bali, untuk versi Hindu, ya kan? Kita mau sharing seperti Dayu Niang. Dayu Niang, kalau misalnya ada perempuan nih ingin menikah dengan orang Bali, misalnya kayak gitu. Terus apakah wajib untuk belajar membanten, belajar metanding? Apakah menurut Dayu Niang bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya begitu. Ya kalau banyak punya menantu, kalau satu dua, kan harusnya... Harus itu, harus bisa. Harus guys, harus. Gitu kan, terus gitu kan. Harus bisa untuk menggantikan orang tuanya nanti gitu. Oh, untuk membanten. Apalagi kalau kegiatan sehari-hari kalau di Hindu, di Bali, jadi ada yang ngaturin canang, untuk di merajan, atau yang di bawah-bawah itu enggak. Jadi itu memang sudah enggak setiap hari. Jadi kalau lebih menurut Dayu Niang, lebih hemat misalnya, lebih hemat kayak gini. Enakan beli aja lah, enggak ribet atau bikin sendiri. Menurut Dayu Niang bagaimana? Menurut saya tidak baik gitu. Gimana? Ya kalau punya uang. Kalau enggak punya uang, di mana cari untuk kita beli. Oh gitu. Kan lebih baik belajar. Lebih baik belajar deh. Nanti kalau ada tetangga yang bikin gini, kita diundang, kita bisa lah membantu gitu. Oh gitu ya. Berarti itu adalah salah satu tips cara untuk disayang mertua adalah pinter membanten dan metanding. Benar enggak, Dayu Niang? Jadi Santi mau untuk versi remaja. Baiklah nanti Santi diskusi dan kasih tips-tipsnya buat remaja-remaja biar enggak galau. Dan Santi mau melanjutkan ini namanya Banten Tek Tek. Benar enggak nih, Dayu Niang? T-Tek. T-Tek. Kalau belum bisa untuk bikin Banten atau apa, nanti bisa kalau setiap odalan didatang ke Pura aja. Nanti pasti diajarin enggak, Dayu Niang? Iya. Jadi seperti itu. Kalau di Bali ini kan bisa sebulan sekali pergi untuk belajar, Bin. Oke. Kadang-kadang seminggu. Oh gitu. Yang ini dari Canang sudah kita belajar. Oh jadi Canang sudah belajar. Abis ini metanding untuk acara odalan, Geh? Geh, odalan lagi di hari Rabu. Hari Rabu. Jadi lima hari. Geh, geh. Baiklah. Makan sudah siap. Oh, Napi? Makan. Oh, Geh. Boleh, boleh. Oke, nanti dulu. Nanti setelah ini nanti. Ini sih ya. Oke, Geh, siap-siap. Dapat makan juga teman-teman. Enaklah. Makanya harus aktif, kelihatan di Pura. Enggak boleh malas-malasan. Ya kan? Baiklah, nanti Santi diskusi lagi. Jangan kemana-mana. Tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Masih di kawasan Pura. Dan cuacana cukup panas. Tapi tetap semangat demi penonton tercinta Santi Dharma Chandra. Sebelumnya, terima kasih buat Kak Ayu nih. Sudah menjadi kameramen di sini. Untuk membantu Santi ngonten. Aduh, Kak Ayu. Kalau nggak ada Kak Ayu gimana? Ini yang ngeliatin kameranya Santi. Nah, kembali lagi. Santi udah janji nih. Misal banyak yang tanya. Kak Santi, gimana sih cara PDKT gitu kan? Kalau untuk mencari judul. Atau Kak Santi, aku sedang galau nih untuk pengen cari punya pasangan. Gimana sih kalau cari jodoh versi Hindu? Atau memang gimana sih cari jodoh yang memang sesuai dengan leluhur? Atau memang yang direstui sama ide betara? Seperti itu. Nah, ini Santi berbagi tips ya. Meskipun Santi juga masih banyak belajar. Nanti kalau ada tips-tips yang lain, nanti bisa ditambahin di bawah kolom komentar ini. Nah, sebelumnya kalau kita untuk jodoh, jodoh itu kan cerminan dari diri kita ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan jodoh apa? Misalkan kita ingin dapat jodoh yang baik, ya kita harus memperbaiki diri dulu dong. Nah, ketika kita ingin dapat jodoh yang jujur, ya kita harus jujur. Ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang setia, kita juga harus setia. Ketika kita ingin dapat jodoh yang rajin ibadah, kegiatan dipura, dan lain-lain. Kita juga harus memantaskan diri untuk cocok di kegiatan seperti itu. Kamu harus juga aktif di kegiatan pura, harus kegiatan spiritual, dan lain-lain. Agar kita bisa satu visi misi, agar bisa satu frekuensi, agar bisa selaras. Karena kalau kita berbeda energi sama calon pasangan kita atau pasangan kita sendiri itu, nanti bakal capek banget gitu loh. Jadi itu pentingnya yang ada debat, yang ada menjelaskan kegiatan ini itu, ngomong nggak nyambung, karena 90% ketika sudah menikah itu adalah isinya ngobrol. Jadi komunikasi, berdiskusi, karena banyak rumah tangga-rumah tangga yang kurang bahagia itu, karena komunikasinya kurang. Jadi nggak bisa diajak ngobrol, nggak nyambung, jadinya nggak nyaman. Terus mau ngobrol sama siapa? Masa sama istri tetangga? Masa sama suami tetangga? Kan nggak mungkin ya? Teman hidup kita ya suami kita, teman hidup kita ya istri kita, seperti itu. Jadi temukan pasangan kita yang memang nyambung deh. Intinya dasarnya nyambung deh, ngobrolnya sesuai deh dengan kita gitu, Kak. Jadi kalau kamu suka seni, ya kamu cari yang sesama seni, misalnya kayak gitu. Kamu kegiatannya misalnya seperti penelitian-penelitian atau di kerjaan kantor, ya kamu cari yang memang bisa mengimbangi dalam menambah value dalam hidup kamu, seperti itu, Kak. Contohnya Santi nih. Santi kan suka kegiatan, ini sebagai contoh aja ya, kalau untuk garis besarnya terserah lah, teman-teman nanti bisa mendapatkan contoh-contoh yang lain. Misalnya Santi suka kegiatan di pura, Santi suka kegiatan spiritual, ya Santi harus cari laki-laki yang memang harus selaras sama Santi. Tapi yang nggak lebay juga sih, yang maksudnya yang nggak dibuat-buat. Santi juga pengennya cari yang tulus gitu kan, bukan yang religiusnya dibuat-buat juga nggak mau. Harus benar-benar tulus dari hati, memang untuk berbakti kepada indah sang yang wih diwasa, seperti itu. Jadi harus kita saling-saling mengimbangi. Kalau pengen judunya dapat di juduh baik, ya kita harus cari tempatnya yang baik. Misalnya carinya di tempat di pura, atau di lingkungan-lingkungan baik, agar kita juga mengetahui bagaimana kegiatan calon kita, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pernikahan itu nggak ada yang 100% salah. Misalnya kadang ada orang yang trauma, atau apa maksudnya pernah bercerai, nggak ada yang salah, yang ada itu pembelajaran. Setiap orang yang ada masuk dalam diri kita, itu pasti ada pelajaran entah baik, atau buruk, atau bagaimanapun, itu adalah pelajaran dalam diri kita. Jadi berbena, oh ya ya, kesalahan dulu pas waktu menikah dulu, atau di pernikahan pertama ada gini, oh jangan sampai untuk pernikahan kedua gagal lagi. Jadi itu proses belajar terus dan menerus, seperti itu. Jadi nggak perlu malu lah semua. Kalau kita udah berbicara spiritual ya, orang itu nggak bakal ngeliat masalah kita, orang juga nggak bakal melihat kita cuma dari sekedar materi, atau fisiknya aja yang dilihat apa hati dan perilaku kita, seperti itu. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu apa. Yang penting kita tetap semangat untuk jadi orang baik, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik ada dalam diri kita, seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita kalau mengambil keputusan dalam hidup, contohnya untuk mencari jodoh, itu harus melibatkan Tuhan. Jangan untuk mengandalkan nafsu. Dalam artian mengandalkan nafsu itu, ah cuma ngincer ganteng-ganteng doang, ah aku cuma ngincer cantiknya doang, aku cuma ngincer kayanya doang, atau seperti itu, jangan. Kayak gitu kan, karena itu yang berbicara itu nafsu. Sedangkan hal-hal seperti itu tuh tidak ada yang abadi. Misal kalau ganteng ya nanti juga tua juga. Kalau cantik ya nanti pasti ada fase-fasenya, dia juga tua juga gitu kan. Nanti kalau milih cuma kayanya aja, terus kalau dianya nggak kaya, emang kamu masih cinta, kan nggak kayak gitu. Jadi konsep untuk setia itu juga harus kita pertahankan, seperti itu. Jadi untuk mencintai seseorang itu harus dalam dirinya. Oh iya ya, dia punya value, dia orangnya baik, dia punya sopan, dia punya ilmu ke knowledge. Ketikapun itu sebuah modal dalam menjalani kehidupan untuk ke depan. Oh iya ya, mentalnya ini kuat nih untuk bisa menghadapi sebuah permasalahan. Oh dia sosok yang bertanggung jawab, itu dasar-dasarnya aja. Kalau untuk masalah rezeki atau apapun itu ngikut ya, ngikut diberikan Tuhan. Yang penting dia sosok yang bertanggung jawab, pasti juga dia akan menjadi orang yang bisa membahagiakan kita. Itu basically, jadi bisa membedakan mana nafsu, mana sesuatu hal yang kita lihat dari poin-poin orang tersebut, potensi-potensi orang tersebut yang bisa cocok untuk jadi pasangan diri kita, seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita udah mendapatkan nih, ini kayaknya ijaran gue nih, gitu kan. Oh ini kayaknya cocok nih buat gue nih, dia orangnya ganteng nih, dia orangnya cantik nih, bisa kayak gitu. Oh iya dia rajin sembahyang di pura, oh dia rajin kegiatan spiritual, oh dia rajin bekerja, oh iya dia sosok yang bertanggung jawab dan sederhana. Nah, ketika kita udah dapatkan sosok seperti itu, nah kita gak usah buru-buru untuk langsung menyatakan, gak perlu, kita langsung, kita kalau Santi ya, kita dikasih tips nih, kita berdoa, kita berdoa, Tuhan Sang Isdi, Tuhan Sang Ida, Sang Yang Widiwase, Leluhur, Santi, atau, ini bisa dicontoh ya, terus atau apa, sesunggungan Santi, Santi lagi naksir nih sama si cowok A, misalnya kayak gitu kan. Jika memang dia baik sama Santi, jika memang dia baik untuk terbaik buat Santi, tolong dekatkan. Tapi kalau tidak baik, yaudah dijauhkan, seperti itu. Karena leluhur itu bisa menjangkau kehidupan ke depan itu lebih jauh dibandingkan pikiran manusia, seperti itu. Jadi gak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri itu gak bisa. Terus selanjut lagi, setelah itu kan, misalnya udah diberi kelancaran, udah diberikan sinyal-sinyal bahwasannya kita bisa dekat sama dia, maka dari itu kita harus PDKT-nya di lebih effort lagi, lebih berusaha lagi. Contohnya gini, oh iya iya, saya naksir nih sama sosok si A, minta izin sama leluhurnya, ya, sembahyang tengah malam. Sembahyang tengah malam itu meditasi, sembahyang terus dikiniin kan, Tuhan leluhurnya si A, sebutin aja nama lengkapnya. Terus habis itu tolong izinkan jika memang saya boleh mencintainya, izinkan kasih jalan agar saya bisa bersamanya. Itu diulang-ulang tiap malam, tiap malam sebelum tidur, seperti itu kan. Nyalain rupa, minta izin ke leluhur kita, minta izin ke leluhurnya dia. Kalau memang sudah di ACC antar leluhur nih, pasti semuanya jalan itu akan dipermudah. Jadi kita gak bisa mengandalkan diri kita untuk nyelonong agar langsung PDKT sama orang, atau apa, enggak gitu konsepnya. Jadi memang benar-benar kita harus melibatkan leluhur di setiap keputusan hidup kita, seperti itu kan. Nah, kalau ngejar seseorang, mau ngejar cowok atau cewek nih, ini Santi kasih tips untuk yang cewek dulu ya. Kalau ngejar cowok misalnya, gak masalah kok kalau kita cewek naksir duluan itu gak masalah. Kita bisa mengikut, carilah seseorang yang bisa menambah value kamu, yang bisa menambah semangat diri kamu, yang bisa menjadikan kamu untuk jadi lebih baik. Jangan mencintai hanya cuma buat keren-kerenan kayak gitu, enggak. Jadi gitu kan. Nah, setelah itu, Ketika kamu, oh iya ya, kalau aku dekat sama dia bisa rajin sebayang nih. Oh iya ya, aku dekat sama dia bisa mendapatkan ilmu nih. Oh iya ya, aku dekat sama dia bisa semangat bekerja nih. Kayak gitu kan. Itu kan menambah untuk ke hal-hal yang positif ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, untuk Santi jelaskan bahwasannya, apa ya, disini ya. Untuk Santi jelaskan, setelah itu kalau udah tahu nih, carat kita udah bisa menambah value dalam diri kita. Santi jelaskan lagi bahwasannya, nanti kamu bisa ikut di kegiatan dia. Oh iya ya, misalnya, oh dia sukanya seni nih, dia sukanya nonton calon arang, ikut aja, enggak apa-apa. Oh, dia sukanya kegiatan-kegiatan apa gitu kan. Enggak apa-apa, ikut aja gitu kan. Jadi itu yang bisa menambah keakrapan, bisa tahu, oh iya ya, oh dia kayak gini. Dan belajar untuk karakternya. Masuk aja di circle-nya dia. Tapi jangan kelihatan terlalu mengejar gitu, jangan terlalu kelihatan bucin, nanti kamu malah, dianya ill-feel sama kamu. Yang ada perhatian-perhatian aja, kayak kasih bawain makanan, kasih perhatian, setelah itu yaudah. Ya, tarik ulur aja gitu kan. Sekali perhatian, sesekali juga enggak gitu kan. Jadi, ya, atur ritma aja. Kalaupun udah di ACC lelur, yaudahlah. Jalan itu pasti ada aja gitu loh. Nah, seperti itu. Terberlaku misalnya, oh dia anak kampus ini, suka kegiatan ini, suka gini, ikutin aja. Oh iya dia suka menulis nih. Oh iya aku harus bisa rajin menulis. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan energi, siapa yang kita taksir gitu kan. Itu yang kita perlu. Nah, ini juga bisa disebut PDKT Jaluk Langit ya kan. Jadi, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwasannya, oh iya kita, kalau Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, bisa memberikan kebaikan, yaudah. Tolong dekatkan. Itu, kamu ulang-ulang setiap malam, terus bangun tidur, akhir masih lagi. Oh iya terima kasih Tuhan, sudah diberikan kesehatan. Oh iya terima kasih Tuhan, aku masih diberikan, apa bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, apa, udah diberikan makan, yang melimpah. Terima kasih Tuhan, semoga saya dipertemukan dengan dia, dan dia bisa mencintai saya. Gitu, gitu terus aja. Gak ada yang salah kok ketika meminta sama Tuhan itu, kita gak ada yang salah. Jadi, udah gak perlu ilmu-ilmu magic lah, gak perlu dukun-dukun lah, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan sama lelur kita, dengan rasa cinta kita, tulus kita, lalaupun, apa, kita direstui, pasti jalan itu pasti diperhuda, seperti itu. Nah, terus setelah itu, ketika sudah tahu kriteria-kriterianya, entah good looking, entah apa adabnya bagus, dia sopan santun, sayang sama keluarga, dan lain-lain, itu yang kalian udah tahu kriteria-kriterianya. Dan ini Santi juga mengajari ya, buat laki-laki juga, bagaimana sih, jadi, karena, karena kalau lihat di media-media sosial itu, atau siapapun itu, udah jarang cowok yang berubah bawa teman taksu itu, udah jarang. Kayaknya gimana gitu, kayak gampang banget gitu, maksudnya, sebenarnya kalau kita ya, mau cewek, cowok, siapapun ini, kalau kita mau friendly sama orang, friendly itu, nggak masalah, siapapun kita juga harus ramah, kita juga bisa membuka diri, kita bisa sosialisasi, tapi, tidak semua orang itu bisa masuk dalam hati kita, jadi nggak, nggak semacam kayak, nggak dinilai kayak gampangan gitu loh, maksudnya, kita ramah-ramah aja, tapi bukan berarti, setiap orang bisa masuk dalam diri kita, jadi ada ramah-ramahnya gitu, ngerti nggak sih, paham nggak sih, jadi kayak gitu, jadi, misal, kalau udah kenal sama orang, jangan kelihatan genit, genitnya tuh dalam hati, beda ya, ramah sama genit itu beda, gitu, misal kalau, apa, kalau, apa, kalau cowok-cowok yang kurang ngetaksu itu, biasanya tuh dia, apa ya, udah whatsapp, atau ngechat, lebay gitu, terus abis itu, belum apa-apa, udah apa, emotium, atau apa, kayak, kayak, kayak apa itu, maksudnya kayak, nggak, nggak keren aja, lebih ke, apa ya, lebih berwibawa, oh ya, kalau ini si perempuannya, kalau kalian ini cowok-cowok yang mau ke DKT, oh si perempuannya rajin metanding, rajin membantah, kalian juga harus mengimbangi, harus bener-bener juga rajin sembahyang, rajin support, apa, apa, calon gebetannya, kalau calon gebetannya suka usaha, kalian juga harus mengimbangi, oh ya, bagaimana kerjaannya, oh ya, gimana jualan online soknya, oh ya, lebih ke teamwork gitu loh, jadi, apa ya, jangan, jangan dikit-dikit langsung, mendadak cinta, memiliki, harus, terus, apa, PDKT, kalau dicuekin nanti, ujung-ujungnya sakit hati, terus nanti balas dendam, nggak gitu konsepnya, makanya itu harus keren dulu, dalam diri, harus memantaskan diri dulu, PDKT itu harus ada ilmunya, jadi kayak gitu, jadi, nggak bisa ngandalin kan terus lebay-lebay, kamu harus sama aku nih, atau, kelihatan kayak, apa ya, kalau dibilang centil, perempuan, nggak perempuan aja yang centil, kadang laki-laki juga centil, kayak gitu kan, beda loh, ketika kita, apa tau, bedakan, mana ramah, mana, mana orang yang kayak, kayak, apa ya, kayak, kayak gimana ya gitu ya, bawaannya ya, jadi kayak metaksunya itu hilang gitu, kalau menurut Santi ya, jadi, Santi tuh lebih suka cowok yang cool, cowok yang, apa ya, dia friendly nih, dia ramah sama orang, tapi, nggak, nggak sembarangan kayak gitu loh, nggak sembarangan orang bisa diperlakukan yang genit-genit itu, nggak, dia nggak genit gitu kan, jadi itu yang Santi, seneng lihat cowok-cowok kayak gitu, apalagi udah pintar, secara kenulit, wuh, makin keren deh, nah, seperti itu kan, nah, terus disini, bahwasannya, Santi juga mengutip dari seloka-seloka bawah gawa kita, bahwasannya jodoh sejati, itu adalah hasil buat karma kita, kalau kita ingin jodoh yang baik, ya kita harus memperbaiki diri, ketika kita, apa, ingin jodoh yang sayang orang tua juga, kita juga harus sayang sama orang tuanya gitu kan, nah, jangan lupa kita juga harus minta restu dari orang tuanya, leluhurnya, leluhur terdekat kan orang tuanya dia ya, jadi kalau mau pendekati, bawa ke rumahnya Maktabak kek, mau udah 15 ribu kek, atau bawa kue-kue pejajan pasar kek, kue laklak kek, atau lupis kan gak masalah, itu sebagai bentuk perhatian, ya kan, perhatian ke orang tuanya untuk mengambil hati, oh ya bagaimana kabarnya, bu, pa, aji, atau biang, bolehlah, apa, sambil ngobrol-ngobrol, oh ya ya kegiatan ini itu, atau apa, ngobrol yang nyambung gitu kan, jadi sebelum tahu, oh ya ya, anjiknya ini suka, suka apa, suka martabak manis dibawain itu, jadi kan, udah ACC sama orang tuanya, nanti jalan lebih mudah, seperti itu PDKT-nya, tipsnya lagi, terus, apalagi ya, udah sih, kalau itu untuk apa, yang apa, nanti lakukan setelah itu, apapun itu, yang penting, hubungan yang baik adalah hubungan yang, bisa bikin bahagia, ya kan, sekalipun ada ujian, ada tantangan, itu bisa terlewati dengan baik, bukan berarti, yang harus menyakiti lah, harus berjuang, terus, apa, berdarah-darah nggak gitu, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy, apapun itu, susah senang bersama, yang penting kita, apa, tetap setia dan lain-lain, itu yang penting, ya, nah, kalau di sini, apalagi khususnya di Bali, ya kan, kalau untuk mau cari perhatian, atau, ya nggak apa-apa lah ya, ini tips-tips kan nggak apa-apa, kita bocorkan, untuk cari perhatian mertua, atau pecalon mertua, kita harus rajin, belajar mau Banten, bener nggak kak, yuk, belajar mau Banten, terus belajar petanding, bantu, karena tiap pagi tuh, kalau Santi Amati, di seluruh Bali nih, tiap pagi tuh pasti ada kegiatan, entah segehan di bawah, ya bener ya, segehan nggak sih, segehan ngaturin canang, entah disanggah, atau merajan, itu pasti, kalian juga harus semangat, untuk melakukan itu, itu poin plus, poin penting, ketika kalian ingin, dapat jodoh di Bali, jadi gitu, apalagi umat Hindu, ya kan, jadi harus rajin, kalian harus buat itu, dan lakukan harus dengan hati, kalian makanya harus belajar, oh ya ya, seperti ini, belajar agama ini, biar aku nggak, apa, seneng untuk membanten, seneng untuk melakukan canang, jangan sampai, pas waktu kegiatan, odalan, entah di rumah lah, entah kegiatan di, grill, odalan di merajan, di pura, ternyata kalian diem aja, jangan gitu, jadi harus tetap, care, atau harus tetap nyapa, sesama saudara, halo, misal, Kak Ayu, gimana, bantannya kurang apa nih Kak, ajarin dong Kak, kalau kita nggak bisa, diajarin bisa ya Kak Ayu ya, kalau di Bali ya, tadi aja ramah-ramah, Nanti mana tahu, banten-banten apa kagak, ngerti, tapi kan Nanti punya semangat ya kan, demi calon mertua, tapi nggak tahu nih, calon mertuanya gimana nih, semoga ya kan, semoga nanti bisa, Nanti memiliki keluarga yang harmoni, Nanti nggak mau, yang kayak sensi sama mertua lah, terus sensi sama itu, Nanti nggak mau, jadi harus, bener-bener harus bonding, karena beliau juga, akan, dianggap seperti, orang tua sendiri, seperti itu kan, nah terus, misal kayak, terus mertua, dari pihak mertua juga, ketika mereka sudah pasangan suami istri, ya harus ada perhatian, atau pujian lah, ketika ada calon menantunya, eh ada menantunya, yang udah rajin membanten, atau apa nak, terima kasih ya, udah rajin, nah, eh bagus banget nih canangnya, nah ini, jadi itu sebuah feedback, atau apresiasi, sehingga hubungan antar, menantu dan mertua itu, bisa, apa harmonis, menantunya, udah semangat-semangat membanten, oh menantunya, udah semangat-semangat, bikin canang, ngaturin, dan lain-lain, tapi nggak ada, apresiasi, atau feedback, yang generasi muda, generasi masih remaja, jiwa-jiwa remaja, kadang, aduh bener nggak sih, aku ini dihargain, bener nggak sih, aku ini dianggap, jadi kita saling perhatian, misalnya ada juga yang curhatan, oh, mertua aku bawel, ini mertua aku kayak gini, sebenarnya mertua itu, orang tua itu, ingin diperhatiin, ingin disayang sih, ya kan, kita sebagai anak remaja, atau memang yang sebagai, calon menantu, atau menantu, yang udah menantu, ajak ngobrol aja, misal kayak gini, ibu udah ngajang belum, ibu capek ya, ajik gimana, keadaannya sehat, kayak gitu, dia aja ngobrol tiap hari kayak gitu, mereka udah seneng kok, terus kayak dibawain makanan, ditanyain ke hal-hal baik, jangan didiemin aja mertuanya, yang ada kasihan, nanti kalau mertuanya, ikut diem, dibilang nggak diperhatiin, kan serba pusing, jadi kita harus bener-bener, yang saling, apa ya, menjaga toleransi dalam keluarga, menjaga komunikasi, menjaga sikap, seperti itu, ya, nah, disini kan, udah, seperti itu, semoga, siapapun, jodohnya kalian, jodoh saya, nanti bisa, apa, apa, membawa ke hal-hal yang baik, ke jalan Dharma, itu yang paling penting, harus bahagia, hidup ini harus bahagia, karena kenapa sih kita itu, harus bahagia, karena ketika kita menjadi orang bahagia, kita itu nggak akan menyakiti orang lain, seperti itu kan, kita nggak akan, apa, karena kita udah bahagia nih jiwa kita, kita akan memberikan positive vibes kepada sesama, seperti ini, nah, disini Santi juga, mau ngutip, apa, seloka begawah kita, dan sebelumnya adalah, bahwasannya Santi juga manusia biasa, teman-teman juga kita sama-sama manusia biasa, dan bisa, kita hanya bisa merencanakan, tapi bagaimana yang bisa menentukan adalah karma kita, yang menentukan adalah leluhur kita, yang menentukan adalah Tuhan, Sang Ida, Sang Tuhan Ida, Sang Yang Widiwase, nah, nah, seperti itu, itu tergantung dari karma wasana kita, dan untuk seloka begawah kita, barang siapa yang menyerahkan semua kegiatan kepadaku, dan menyerahkan dirinya seutuhnya kepadaku, maka akan kuberikan yang tidak ia miliki, dan akan ku jaga apa yang ia miliki, dalam artian, oh iya ya, baktiku untuk Tuhan, setiaku untuk Tuhan, kegiatanku untuk Tuhan, apapun yang aku lakukan untuk Tuhan, maka dari itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada diri kita, termasuk Yodoh, seperti itu, kita harus percaya akan hal itu, seperti itu ya, nah, seperti itu, jangan lupa juga, tadi kan udah, apa, belajar juga, tips-tips dari Dayu Niang, bahwasannya kita harus, jangan kecewak-cewak nih, ya, kalau BDKT sama cowok Bali, harus belajar mau banten, metanding, atau rajin lah, kayak gitu, harus bener-bener ya, menjaga komunikasi, terus apa, harus tetap semangat, bagaimanapun kita juga kan, apalagi kalau perempuan, biasanya ikut ke merajaan suami, atau apa, ke tempat suami, seperti itu kan, kalau ada permasalahan, ya, semoga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, dan pernikahan itu bisa langgeng, seperti itu, dan bahagia selamat, baiklah, terima kasih, sudah menyimak tips-tipsnya, dan nanti untuk persiapan udalan di sini, Santi juga mau syuting juga sih, kalau ada student, dia mau nge-vlog lagi di sini, nanti ada tips apa nih, Kak Santi, bahas apa tentang remaja, tentang ini dong, atau apa kek, atau apa, terserah, Santi mau jawab dengan sesuai dengan pengalaman Santi, dan bisa dicernak kepada siapapun, jadi kita harus tetap merawat diri kita, ya kan, kita harus bersih, kita harus wangi, kita harus apa, rambutnya rapi, terus apa, nggak perlu baju itu nggak perlu mahal, yang penting rapi, wangi, bersih, ya, gimana kalau kita mau PDKT, tapi kalau kita apa, baju nggak rapi, nggak bersih, kan jadi, gimana menarik perhatiannya, gitu kan, terus kita harus bersikap baik, baik tulus, bukan baik pencitraan, kita harus tetap melibatkan leluhur kita di kemanapu, oke, terima kasih, sudah menonton channel Santi Dalma Chandra, nanti untuk selengkapnya, bisa di subscribe, like, dan di share, lalu kita tutup dengan parama sakti ya, Om Santi 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 Om, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.